Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Markus 6 ayat 14-29, Korban Ketidakadilan, Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang unik. Dia dikenal sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Mesias dengan pembaptisan dan seruan tobat. Banyak orang yang mendengarnya dan minta dipaptis. Cara hidupnya yang sederhana juga membuat banyak orang berubah dan hidup layak dihadirat Tuhan. Dia membawa murid-muridnya dan memperkenalkan mereka kepada Yesus dengan seruan, Lihatlah anak domba Allah dan para muridnya pun meninggalkannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Sesuai misinya, segala sesuatu yang dilakukan selalu berpusat pada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya beliau mengatakan bahwa Yohanes adalah pribadi terbesar yang lahir dari rahim seorang wanita. Matthew 11 ayat 11 Kisah tentang kemartiran Yohanes yang kita baca di Markus 6 ayat 14-19 Terjadi di benteng Makerontes, sebuah tempat peristirahatan milik Herodes di dekat Laut Mati. Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes dipenggal kepalanya melalui para murid Yohanes termasuk Yohanes dan Andreas muridnya. Yohanes pembaptis adalah pribadi yang hebat. Ia memiliki keinginan besar. Suka citaku menjadi penuh saat ini. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes 3 ayat 29-30 Sebuah pertanyaan yang muncul, mengapa Yohanes berani mewartakan nilai-nilai Mesianis kepada banyak orang saat itu? Yohanes berani karena ia melaksanakan panggilan dan perutusannya sebagai pembuka jalan bagi sang Mesias. Nilai-nilai murah dan religius tidak hanya menjadi slogan tetapi memiliki nilai luhur sehingga perlu ditegakkan. Masalah yang membuat Herodes dan Herodias luka patin terhadap Yohanes adalah teguran Yohanes kepada Herodes yang merebut istri saudaranya Filipus dan menjadikannya sebagai istri saudaranya. Tentu hal ini sangat memalukan sebagai leader atau publik figur. Seharusnya nilai-nilai etika dan murah ditegakkan. Apabila tidak ditegakkan, maka timbul krisis kepercayaan kepadanya sebagai pemimpin. Setelah Yohanes menegur Herodes, tentu ia sangat marah dan hendak membunuh Yohanes. Hanya saja Herodes segan dengan Yohanes karena ia adalah figur yang disegani banyak orang. Upaya membunuh Yohanes pun berhasil ketika merayakan ulang tahun Herodes. Dalam pesta itu, putri Herodias menari dan menyukakan hati Herodes para tamu dan undangan. Di hadapan para tamu dan undangan, Herodes berjanji akan memberi apa saja termasuk setengah dari kerajaan kepada anaknya perempuan. Anak perempuan itu langsung menanyakan permintaan kepada ibunya Herodias dan ia menjawab mintalah kepala Yohanes pembaptis dalam sebuah tilam. Herodes meskipun segan tetapi karena janji dan gengsi, maka ia mematuhi janjinya. Yohanes dipenggal kepalanya di benteng Makerontes, jenazahnya dikuburkan secara manusiawi oleh para muridnya. Apakah kiranya nilai-nilai Yohanes pembaptis bagi kita yang luhur? Dia adalah pribadi jujur dan berani menegakkan kebenaran sejati. Perjuangan Yohanes pembaptis adalah supaya semua orang boleh layak menerima kehadiran Tuhan Yesus Sang Mesia sebagai manusia baru karena pertopatan. Namun demikian perjuangan Yohanes kandas dipenjara karena kejujuran dan usahanya untuk menegakkan kebenaran. Yohanes menjadi inspirator bagi banyak pribadi yang bekerja keras memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Matius 5 ayat 37 Kiranya dengan bacaan Injil pagi ini banyak orang menjadi sadar untuk kembali ke jalan kejujuran. Tuhan Yesus berkata dalam Injil, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi kehendak Allah. Matius 22 ayat 21 Apakah Anda dapat berubah karena gaya hidup Yohanes terutama dalam hubungan dengan pelayanan publik? Atau karena menemukan zona nyaman, comfort zone, dan tidak mau beranjak ke zona keberanian, courage zone. Kiranya suar hati kembali jernih dan spirit Yohanes bertumbuh kembali dalam hati setiap pengikut Kristus. Salam dan doa Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.